Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi ngomong-ngomong soal siku pasti teman-teman sering menggunakannya tukang kayu tanpa siku juga akan kebingungan saat menyiku tapi disini saya akan berbagi sebuah pengalaman cara memilih siku yang benar-benar siku guys sebentar ya tak bersihkan dulu tadi saya habis mengetam sebuah balok oke sekarang kita akan mencoba menggunakan dua siku yang satu siku bisa digeser ya seperti ini bisa digeser seperti ini kemudian yang satunya siku seperti ini oke kita pertama menggunakan siku ini guys ya ini kita siku keliling seperti ini ya kemudian ini guys pernah gak teman-teman menyiku tapi di garis terakhir itu tidak nyambung oke kita coba pakai siku yang satunya guys ini ya kita coba pakai siku ini siku yang tadi siku yang ini paling ujung ya ini dan ini kita menggunakan siku ini sama caranya sama kita siku kan keliling sebentar guys mau jatuh kayunya guys seperti ini ya sebentar kita siku kan keliling seperti ini dengan cara yang sama mana kok sudah selesai guys kok sudah selesai jadi ya bisa teman-teman lihat sendiri ya ini yang kedua saya menggunakan siku ini ini benar-benar ketemu ya ujungnya beda dengan yang tadi satu tadi saya enggak tahu saya juga enggak tahu ya pakai siku ini dan juga sudah sering akan saya coba lagi ya siku saya banyak guys sebentar ini saya menggunakan siku yang lama ini banyak dijualan di pasar ya guys ya ini yang ketiga coba kita siku sebentar ini kita siku keliling nah hasilnya seperti ini guys ini yang tadi yang ketiga itu juga tidak ketemu guys di ujungnya apa pengaruhnya saya juga enggak tahu mungkin apakah siku ini kurang kurang siku atau gimana saya juga enggak tahu dan ini saya juga enggak tahu dan ini pun juga saya juga enggak tahu kenapa saya ulangi lagi ya guys ya satu kali lagi yang menggunakan siku ini oke kita putar ya mungkin tadi kita putar ini juga akan tetap ketemu di ujungnya oke kesimpulannya apa dari ketiga siku ini tadi menurut saya bagi teman-teman tukang kayu pemula yang masih bingung memilih siku sebaiknya pilih siku yang tepat untuk kebutuhan kalian yang bisa untuk menyiku secara profesional ini guys kalau saya ini memakai merek dari Hearthstone guys ya di samping apa itu juga sudah siku ini saya cuma punya satu pengen rencana itu pengen beli lagi ya karena enak dipakai kemudian juga juga sangat siku di samping itu juga ini guys platnya ini ini tebal guys platnya ini sangat rekomendasi buat teman-teman tukang kayu pemula ataupun tukang kayu profesional maaf bukannya saya iklan tapi ini sesuai kenyataan untuk menyiku ini benar-benar siku oke salam tukang kayu semoga kalian sukses